Sebenarnya kalau kita ini mau mulut kita berkuasa Kita harus menjadi orang yang memiliki otoritas Dan otoritas itu adanya pada pribadi Tuhan sendiri Kita bisa ngomong ngalor ngidul tanpa kuasa Kita bisa mendoain orang tanpa kuasa Kita bisa sering firman tanpa kuasa Bahkan hidup kita tanpa memiliki pengaruh apa-apa Kalau kita tidak memiliki otoritas dan kuasa Dan kuasa itu datanya daripada Tuhan Tadi kita nyembah, saya bermasmur Kenapa? Saya lakukan itu dari sejak saya bertobat Karena saya melatih mulut saya untuk memulihakan Tuhan Waktu kita mulai mulut kita ini memperkatakan penyembahan Artinya kita mau taruh hidup kita di hadapan Tuhan Segala sesuatu kita lupakan dan kita mulai fokus kepada Tuhan Jadi mulut kita mulai mengagungkan Tuhan Kalau kita berkata kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah Dan mulut kita ini akan begitu berkuasa kalau kita nempelnya ke Tuhan Dan kita harus lakukan itu lewat salah satunya lewat penyembahan, pengakuan, adoration, pengagungan dengan Tuhan Bagaimana kita berkuasa, mulut kita berkuasa Saya orang yang berani sekali doain orang sakit Altarkol, saya dalam bulan kemarin ngelayani pelepasan Orang manifestasi Saya tanya Reakti lagi isteris Tapi mulut saya penuh kuasa Saya tahu bahwa pandangan mata pun Pandangan mata saya pun berkuasa seperti Petrus Mas Perak tidak ada pada aku Tetapi apa yang ada pada ku Lihatlah Maka orang lumpuh itu berjalan Nah orang percaya itu harus mengalami kuasanya seperti itu Bagaimana caranya dimulai dari kita miskin jaga dengan perkataan kita Tahu apa Bapak Ibu Bumi ini ada Segala sesuatu yang diciptakan ini ada Dengan dimulainya dengan perkataan Bahkan mujijat itu terjadi dengan perkataan Maka tidak mungkin orang yang hatinya ini benar ngomongnya benar Kalau hatinya tidak benar Pasti yang keluar perkataan tidak benar Tapi kalau yang di dalam ini benar Yang ngomongnya benar Karena yang di dalam ini diisi Tuhan Diisi firman Diisi bergaulan Dengan roh kudus Maka keluarnya benar Karena dalam satu mata air tidak bisa mengeluarkan Air yang pahit dan air yang asin Kalau yang tawar ya tawar Kalau yang asin ya asin Sumbernya dari mana? Dari satu sumber yang sama Dari hati kita Ini akan mengalirkan perkataan yang baik Atau perkataan yang buruk Ini tidak bisa dicampur Perkataan berkat dan perkataan kutuk Tidak bisa nyampur Kalau mau-mau mulut kita ini berkuasa Powerful sekali Kita mesti beresin yang di dalam ini Dikasih makannya makan yang benar Diisi firman dulu Dan kita mesti tahu bahwa Seringkali kita mesti latih dari hal yang sederhana Dari hal yang sederhana itu Tuhan akhirnya mempercayakan hal-hal yang besar Karena hal yang kita anggap sederhana Seringkali Menjadi penghalang Untuk Tuhan Melakukan segala sesuatu Coba kita buka di Gitung Agung Kita buka di Gitung Agung Fasal yang ke-2 Ayat yang ke-15 Seringkali hal yang sepele Karena kita tidak bisa menjaga dan mengontrolnya dengan baik Akhirnya menjadi problem di masa-masa yang akan datang Bahkan kehidupan keluarga kita pun Kalau Hal yang sepele itu kita jadikan hal besar Akhirnya ribut besar Betul apa tidak? Kita harus waspadai dengan itu Hal yang sepele ini seringkali menghancurkan Atau mengaborsi rencana Tuhan dalam hidup kita Kita mesti hati-hati dengan itu Sehingga Tuhan tetap bekerja secara ajaib dan dasyat dalam hidup kita Gitung Agung Fasal yang ke-2 Ayat yang ke-15 Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu Rubah-rubah yang kecil Katakan rubah-rubah kecil Ini binantang yang kecil sekali Tapi ngapain? Yang merusak kebun anggur Kebun-kebun ranggur kami Sedang berbunga Ini hal yang kecil Binantang kecil tapi merusak kebun anggur Bunganya dirusakkan Akhirnya tidak berbuah Ini kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Kedekatan kita dengan Tuhan Ini kita belajar di dalamnya bahwa Ada hal kecil yang bisa mengerusak segala sesuatu yang besar Yang ada di masa yang datang Nah itu biasanya problem kita Problemnya kita sebagai orang percaya itu Biasanya Karena kita salah ngomong Dan banyak problem terjadi dalam hidup kita Itu letaknya 2 cm di bawah hidung kita Katakan problem saya Muncul Sumbernya Dari 2 cm Di bawah hidung saya Apa itu? Mulut Itu bahasa jawanya keren Cangkem Mulut Mulut kita ini kalau salah ngomong Akhirnya jadi ribut Apalagi hubungan suami istri Gara-gara hal sepele Karena nangkepnya salah Maksud hati kita benar Cara nyampainya kita salah Yang nangkep salah akhirnya geger Ilang damai sejahtera Berapa banyak ngalami seperti itu? Saya sering ngalami Mau saya benar Tapi Nada saya agak sedikit meninggi Ditangkepnya salah Sinyalnya gak bagus nih Akhirnya Loh kamu kok begitu? Ya kamu begitu? Akhirnya geger Hal yang sia-sia Hal-hal yang kecil yang kita anggap Sepele seringkali Menghancurkan rencana Tuhan Di masa yang mendatang Perkataan-perkataan kita yang Seringkali Tidak berkenan Seringkali nyakitin Itu juga Menghancurkan Hubungan Dengan banyak orang Ini mulut kita ini bisa Menjadi begitu berkuasa Dan powerful Dan mulut kita ini juga bisa Terima kasih Bisa menghancurkan Orang lain Terima kasih Terima kasih saya dilayanin dengan baik Barang siapa memberi air Seorang Nabi Akan dapat Pabrik Air Pabrik Pabrik aqua Pabrik aqua Barang siapa memberi tisu Dari-dari kasih pabrik tisu Nabi Terima kasih banyak Thank you Jadi Hal yang kecil yang kita anggap Sepele ini Bagaimana Mulut kita begitu berkuasa Mau berkuasa Kita ngomong orang lupa berjalan Orang buta melihat Break tool Terobosan Tapi di sisi lain kita sering ngomong jahat Ngomong kotor Mana bisa terjadi Bener Sedangkan Tuhan akan melakukan Seperti apa yang kita lakukan Bahkan malaikat itu akan Bekerja melalui Firman yang Kita berkatakan Kita masmur jelaskan seperti itu Kita gak usah buka ayatnya Perjalan saja Ayatnya ada Nanti buka ayat lama Apa yang saya ngomongin itu Firman Tanpa saya menyebut Pasal dan ayatnya Kalau mulut kita ini mau berkuasa Ngomong apapun jadi Orang jawab Punya Punya pepatah bagus itu Sabdo Panditoratu Jadi apa yang dikatakan Raja Adalah hukum Dan ketetapan Jadi Ngomong A jadi A Ngomong B jadi B Itu artinya Mereka orang Jawa tahu Bahwa mulut itu Begitu berkuasa Saya dari kecil Diajarin sama orang tua saya Untuk Tidak sembarangan ngomong Supaya mulut saya ini Penuh kuasa Padahal Orang tua saya waktu itu Belum kenal Tuhan Orang tua saya tahu Dalam hati nuraninya Bahwa mulut Kalau dijaga Ngomong itu pasti Berotoritas dan berkuasa Saya bisa nulis postingan Dan postingan itu Merubah banyak orang Saya bisa Doain orang di chat Orang chat Baca chatnya Dirubah Tuhan Saya doain orang Terjadi kuasa Karena apa Orang itu dijawab Tuhan Karena mengulut saya berkuasa Yang membuat berkuasa Bukan sayanya Tetapi saya melatih Manusia yang di dalam Saya ini Untuk Selalu memperkatakan Hal yang baik Bukan kalau kita ngomong Katakanlah Jagalah Lidah dan perkataanmu Lidah kita itu Seperti api Kata kita Jagobus Dengan lidah kita Bisa memuji Tuhan Bapak kita Dengan lidah kita Juga bisa mengutuk manusia Yang diciptakan Menurut rupa Allah Jagobus fasal yang ketiga Sembilan Jagobus tiga Lapan Tetapi tidak seorang pun Berkuasa menjinakkan lidah Ia adalah sesuatu yang buas Yang tidak terkuasai Dan penuh racun Yang mematikan Mulut kita ini Bisa berkuasa Untuk membangkitkan orang Atau bisa menjatuhkan orang lain Kalau mulut kita jahat Bisa Seperti racun Seperti kanker Menyebar kemana-mana Bukankah kita ngomongin Ngomongin berita yang jelek itu Lebih nyaman dan enak Tidak taunya itu Meracunin banyak orang Apalagi yang dibumbuin Dengan hal yang tidak benar Kita ngomongin Gosipin Apalagi kalau kita yang kita Ngomongin itu Kita tidak suka Itu enak banget rasanya Rasanya itu seperti Makanan yang Bapak Ibu suka Tapi tidak tahu Bahwa itu Menghancurkan Banyak orang Mulut kita ini Bisa menghancurkan orang Atau bisa membangunkan orang Harusnya yang Tuhan Mau mulut kita Membangun orang Mulut kita itu Harus penuh otoritas Dan berkuasa Mau bukti atau enggak Itu kita kalau ngomong Itu didengerin orang Apa enggak Kalau kita ngomong Simple lah Kita ngomong sama anak-anak Denger sama kita apa enggak Itu lah buktinya Otoritas Punya berotoritas atau tidak Kita ngomong sama anak buah Itu punya otoritas apa tidak Kita ngomong sama orang lain Tentang kebenaran Orang tertarik Dengan perkataan kita apa enggak Itu bukti bahwa Apa yang membuktikan Apa yang di dalam diri kita itu Seperti apa Memang Ibu-ibu Dikasih Bonus khusus Untuk ngomong banyak Tapi bukan untuk ngomong Banyak yang enggak Benar Harus ngomong banyak yang Lebih berguna Amin Amin Kita tidak bisa Memakai lidah kita itu Untuk ngomong sembarangan lagi Karena harusnya Yang keluar dari mulut kita Setiap kata kita itu Mengalir urapan kuasa Yang merubah orang lain Amin Itu yang di dalam ini loh Sumbernya harus diperbaikin dulu Sumber di dalamnya itu isinya apa Kalau isinya sampah Pasti keluarnya sampah Pasti Kalau yang di dalam isinya Firman dan kebenaran Yang keluar pasti kebenaran Kalau ngomong perkataan itu Ngomong tentang hati yang di dalam ini Harus dibersihkan Cara Membersihkannya dengan Memperkatakan Firman Tuhan Dengerin Firman Tuhan Ngomong Firman Tuhan Tempat Tuhan Ini tidak dilakukan hanya Seminggu sekali Tapi setiap hari Harus dilatih yang di dalam ini Dengerin kotbah Baca buku Baca Alkitab Perkatakan Diomongin Bukannya imal Timbul dari pendengaran Pendengaran akan Firman Kristus Mulut kita ngomong Telinga kita denger Terus Lama-lama Manifestasinya keluar ke dalam Terbukti Kita ini Yang di dalam ini Di dalam ini Ini tergantung Dari apa yang kita lihat Apa yang kita denger Tahu nggak Mata kita Telinga kita Mulut kita ini adalah cendela Pintu masuknya Segala macam Berita Baik itu kebenaran Dan sampah Jadi kita bisa lihat Berapa banyak Yang masuk dalam diri kita ini Apa yang kita masukin Sampah Atau kebenaran Kalau orang kumpulnya Sama orang-orang yang Sampah semua Ngomongannya sampah semua Ngomongannya kotor Semua orang yang duniawi Nggak pernah ngomong kebenaran Lama-lama kita ketepa loh Ya karena kita isinya sampah Keluarnya juga sampah Jadi nggak ini Kenapa saya meski Ajari untuk ngomong firman Perkantakan firman Dengerin kotbah Kan sudah ada channel youtube Yang upload kotbah setiap hari Halo ya Promo Kamu mesti subscribe ya Jangan lupa ya Peter Guntur Subscribe Like, comment, and share Dengarin firman disitu Karena apa yang kita denger Itu seperti Kita tampung Di dalam hati kita Bukankah Bapak Ibu Hari ini Ada firman yang nyantol kan Bener nggak Bener nggak ada firman yang nyantol Itu sumbernya dari mana Dari Bapak Ibu Pasti suatu hari Pernah suatu saat Yang lalu Di waktu yang lu baca Bener nggak Atau mungkin denger dari kotbah Atau mungkin renungkan Atau mungkin apalah Tapi firman itu muncul Betul nggak Karena apa Karena yang mulai Pelahalan dimasukin ke dalam sini nih Suatu hari Muncul Jadi mata kita Telinga kita Mulut kita adalah cendela Kita bisa Halangi berita busuk Atau kita terima Dan kebanyakan dari kita Banyak menerima berita sampah Dan banyak yang beredaran Berita sampah Dan kita senang dengan berita sampah Bener apa nggak Bener Bapak Ibu kalau lihat TV Lebih suka nonton Berita apa Gossip artist kan Atau sinetron Atau film Korea Ibu-ibu paling suka Istri saya juga suka Masalahnya Tapi kita Kita lebih suka Membaca berita apa Di HP Hoax Atau berita yang benar Apalagi berita gossip Lebih menyenangkan Waktu kita baca terus Berulang-ulang Tahu nggak Bapak Ibu Udah memasukkan sampah Yang di dalam sini Apapun itu loh Semua berita busuk Yang kita terima Itu masuk jadi sampah Keluarnya jadi Sampah juga Bagaimana Bapak Ibu Bisa berkuasa mulutnya Sama berapa banyak orang Kristen Di bumi ini Tidak memiliki Kekuatan dan otoritas mulutnya Bener nggak Bukankah Alkitab ngomong Tumpangan Usirlah setan-setan Betul apa nggak Tumpangan tahan orang sakit sembuh Usirlah setan-setan Ngomong firman Terjadi muci cerita Berapa banyak orang Kristen Memiliki kuasa seperti itu Berapa banyak Paling juga hanya pendeta Nggak semua pendeta punya seperti itu Hanya pendeta-pendeta tertentu malahan Tapi kenapa itu kan janjinya untuk kita semua Kemana itu janji Nggak ada manifestasinya Kenapa Nggak ngerti Mungkin yang dimasukin adalah sampah selama ini Makanya keluarnya ngomongnya sampah Bagaimana kuasa Tuhan mengalir Nanti nggak ini Halo Amen Ibu-ibu sibuk Ngapain Jadi kalau mulut kita mau berkuasa Ini bisa dipraktekan dimana aja Kita bisa ngatur pembantu Bisa rapi tertib Ngatur anak Ngatur cucu Ngatur bisnis Ngatur apa Itu dimulainya dari mana Dari sini kan Kalau mulut kita ini mau berkuasa Orang dunia bisa memang berkuasa Berkuasa dengan ini Kalau ada ini semuanya bisa berkuasa Tapi belum tentu Orang itu respect dan hormat Betul apa nggak Tetapi Tuhan mau Orang itu respect dan hormat Karena ada Kristus Yang manifestasi melalui mulut kita Itu harusnya Punya otoritas Ngomong firman juga berkuasa Orang itu dengernya enak gitu Ada sesuatu yang baru yang disampaikan Ada yang dalam sampai tembus ke dalam Bukan kata-kata hampa Kalau bersaksi juga berotoritas Doain orang juga berotoritas Karena ada bobot dan kuasanya Mulut kita itu harus punya bobot dan kuasanya Bukan yang salah ngomong Nah kalau kita salah ngomong Bukankah orang dunia juga pinter ngomong Motivator lebih hebat dari saya Betul nggak? Mulut kita harus punya bobot dan otoritasnya Harus berbeda dengan orang dunia Buat apa kalau kita punya mulut sama dengan orang dunia? Ngomong kotor Ngomong kasar Ngomong jelek Binatang berkaki empat Berkaki seribu Diomongin semua Apa bedanya? Sampah semua Bahkan kalau marah Histeris Teriak Cerit-cerit Kayak orang kerasukan setan Buat apa? Apa gunanya seperti itu? Bagaimana? Saya ngomong sama istri saya Kita sering berdoa Sebelum kita ini udah jempalitan berdoa Dari belutut Tengkurap Telentang Drosor Terus kita lakuin Doa di kamar mandi Doa di tempat tidur Di ruang tamun Menara doa Di gereja Kita lakuin Kita minta doain pendeta kurus Pendeta gemuk Pendeta gondrung Pendeta gundul Kita pernah cobain Kita udah puasa Tapi Tuhan belum jawab Istri saya mulai ngomong begini Kenapa ya? Kok ngalami begini? Stop! Saya bilang Ini ujung dari kamu ngomong ini jelek Nanti kamu nyalain Tuhan Saya bilang Dia langsung diam Seperti yang Tadi disaksikan Bahwa hidup dan mati Seseorang itu dikuasai oleh lidah Perkataan Kita mau ngomong kehidupan Jadinya kehidupan Kita ngomong Itu ada kitab di kitab Amsal Gak usah buka ayatnya Kalau kita mau ngomong kehidupan Kita ngomongnya kehidupan Kalau kita ngomong kematian Ya ngomong kematian Suatir kita akan tuai Hidup dan mati seseorang Dikuasai oleh lidahnya Kalau mulut kita ini mau berkuasa Beda dengan orang lain Harus dong dimasukin sesuatu yang berbeda Setiap hari Tahu gak? Kehidupan kekristianan kita itu Akan terbukti Waktu Bapak Ibu menghadapi masalah Dan yang keluar pertama kali Dari mulut kita itu membuktikan Kita ini rohani apa tidak Terbukti semua Yang haleluya Gemetar-gemetar di gereja Itu hilang semua Itu palsu Tapi waktu menghadapi tekanan Masalah Hal yang bikin marah Pengen bereaksi yang gak enak Tiba-tiba ada sesuatu yang ngontrol Ini gak boleh Ini bisa menghalangi Tuhan pekerjaan Oh ini gak? Gak boleh nih Ini marah Bukankah kita kalau marah Tidak terkontrol Sering ngomong serampangan aja Tidak tahunya kalau udah sadar Itu gak tau Tadi kok ngomong apa? Nyakitin ya Nyakitin ya Terus kita Mau minta apa yang udah nyakitin Sudah terluka Berapa banyak seperti itu? Lagi-lagi ini Ngomongin serampangan aja Lagi-lagi kan biasa ngomong serampangan Gak tau istrinya Dalam kondisi apa Ngomong aja Terus kita nyantai Loh kamu kok sedih? Gak apa-apa Loh kenapa? Jadi kita udah happy-happy Istrinya masih Mukanya udah cemberhuta jadi kamar Loh kamu kenapa sayang? Gak apa-apa Gak apa-apa Loh gak apa-apa kok begitu mukanya Terus nangit Loh kenapa? Kamu gak tau Kamu tadi ngomong nyakitin saya Kita lagi-lagi meski sadar Seperti yang Bapak tadi katakan Kita ribut sama suami ya Suami istri itu ribut karena apa? Karena nada Perkataannya yang tidak tepat sering kali Kita anggap sepele kan itu Nah dan kita terlalu tinggi Padahal posisinya istri kan kita gak pernah tau Si hatinya seperti apa Dalam kondisi kita ngomong Biasanya dia lagi sumpek Lagi stress Lagi galau Lagi ngapain Lagi capek ngurusin anak Ngurusin kerjaan Ngurusin siapa-apapun juga Dan kita lagi-lagi ngomong Disse Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!